Selamat datang dunia penggibahan Hai Gibi, kembali lagi dengan Ratu Gibah Pasti anda tahu lagu ini Kalau kamu basah, kamu tinggal Kalau kamu besar, kamu tinggal bilang Maaf ya, aku lirik-liriknya agak-agak lupa gitu Sama lagu yang pesan terakhir ya Itu bagus lagunya tuh Karena dari ciptaan si Abang Mario Pesan terakhir Genggak erat tanganku Peluk diriku Na 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 Berdiri tergap di depan aku Cium keningmu untuk yang terakhir Ku kan menghilang jauh darimu Ya gitu lah Aku belum terlalu hapa sih lagunya Kalau bosan sama pesan terakhir Jadi kalau lirik-liriknya salah maafkan ya Tapi Aku salah satu pecinta lagunya Ya walaupun belum menghafal lagunya Oke jadi Beritanya itu apa nih Terkait ini Betul Jadi Lirdra itu adalah salah satu penyanyi Indonesia Yang berhasil dua lagu barunya Itu masuk ke dalam jajaran musik Terhit di beberapa platform musik Mau Spotify Mau apapun Itu dia Lumayan peringkatnya tinggi Apa ya komentar para Gibi terkait hal ini Pertama Dari Mary 288 Lagunya sudah ternotis ke masyarakat Jadi ini bukan cuman karena My Lily My Lily itu Versa Lyodra Makasih buat pencipta lagu Kalau bosan Adego Vinda Pesan terakhir Maria Klauh Dan Toh Pati Akhirnya Lily ketemu dengan lagu yang pas Komposer yang pas pulang Ya sih Kalau Maria Klauh Itu memang lagu-lagunya emang bagus-bagus Toh Pati Apalagi Oh mengapa Tak bisa diriku Yang mencintaimu Salah lagi kayaknya lirik aku ya Yaudah lah bodo amat ya Pokoknya lagu-lagu mereka tuh Lagu-lagu yang sangat romantik Jadi cocok sama Liodra Yang suaranya tuh memang diva Indonesia Udah apalah suara aku kan Ini remahan Renginang Lanjut Dari manusia tak sempurna Bukannya masih jauh di bawah viewersnya Tiara Idol The Real Diva Nah Ini kadang-kadang komentar netizen itu tuh yang membuat sebuah keperangan dalam Nusa dan bangsa Wow Itu Liodra sama Tiara itu kan punya kapasitasnya masing-masing Liodra dimana Tiara dimana ngapain Disandingkan dibanding-bandingin Mereka aja bersahabat Kok ini netizen ini semuanya pada ngajak berantem Ini manusia tak sempurna hidupnya Memang bikin kehidupan seseorang yang awalnya sempurna jadi tidak sempurna ya Lanjut Dari Anindita Saragi Aku share ke semua grup-grub di WA dan mereka senang Katanya kalau mau nonton udah ada liriknya dan mereka bukan My Lily Oh Jadi dia tuh adalah My Lily Dan ketika ada Viti yang baru dari si Diodra atau kait pesan terakhir ataupun kalau bosan Dia share ke WA-WA keluarga Gila kalau gua punya fans gitu Gua bikin konten apa Terus orang pada share Gua bahagia Kayak kinerja gua Weekend gua malahan sibuk syuting Terus selesai syuting gua ngedit Terbayarkan Katanya gua juga pengen punya fans Yang begini kayak My Lily Aminin aja lah ya Oke lanjut Dari Auran Karisma Hai Admin I feel so warm to read the caption We know she works really hard for her career And she deserve to be successful Kok Inggris ya? Pokoknya intinya Hai Admin Saya sangat apa Bahagia Membaca Berita ini Kami tahu bahwa Lily itu berjuang sangat keras untuk karirnya Dan dia sudah berhasil Liodra 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 Itu adalah salah satu artis yang memecah kutukan Bawah nomor 1 itu pasti akan kalah dibandingkan nomor 2 Wow Hebat Idola Indonesia Lanjut Nari Syahrul Madan Kalau denger Dear Dream selalu merinding akhirnya menjadi kenyataan Dear Dream itu kan The 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 Max That Aku lupa acara apa Yang diciptakan sama kita Itu bagus banget Artinya juga bagus banget Yang orang pada bilang bahwa itu adalah Harapannya Leodra Jadi kayak tadi siapa namanya Syahrul itu kayak menganggap Bahwa lagu yang disampaikan sama Leodra Di dream waktu dia kecil Itu sekarang menjadi sebuah kenyataan Selamat Leodra Selamat Suara lu emang luar biasa bagus sih deh Salut aku Kamu pantas menjadi seorang idola Indonesia Oke jangan lupa like, comment, share, setelah subscribe Sampai jumpa konten berikutnya Bye bye Gibi